Saat kita lihat sebagai contohnya ini adalah untuk ahli pertama yaitu penyeluh pertanian ya Kemudian teman-teman silahkan unduh dan juga diisi disesuaikan dengan data diri masing-masing Ketika kita melakukan pendaftaran PTK Tennis tahun 2022 ketika kita masuk ke dalam tahap 5 Disinilah kita harus mengunggah atau mengupload dokumen persyaratan Nah disini salah satunya itu adalah riwayat pengalaman kerja Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yaitu 8 dokumen syarat pendaftaran PTK Tennis tahun 2022 Yang nantinya wajib di upload di akun SSCSN kita Bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya setelah kita membuat akun SSCSN berikutnya kita login ke akun kita Menggunakan nick dan juga password yang sudah kita buat sebelumnya Kemudian disini kita bisa klik masuk Berikutnya disini yang pertama inilah kita mengisi biodata ya Melengkapi biodata kemudian kita memilih jenis seleksi yaitu PTK Tennis Dan berikutnya disini kita mendaftar formasi Nah setelah kita melakukan pendaftar formasi kita mengisi bagian riwayat Selanjutnya kita menuju ke tab dokumen Seperti halnya disini ketika kita memilih jenis seleksi PTK Tennis kita masuk kepada bagian formasi Maka disini akan ditampilkan untuk kita itu bisa memilih ya formasi sesuai dengan ijazah kita Sebagai contohnya ketika kita melakukan pendaftaran formasi atau memilih formasi Tentunya disini kita akan memilih instansi dulu ya Nah instansi Kemudian jenis formasi sebagai pelamar umum Tentunya disini untuk dokumen yang dipersyaratkan nantinya Itu akan disesuaikan dengan instansi jenduga formasi yang kita pilih atau kita lamar Misalkan saja disini adalah untuk instansi pemerintah kabupaten ngawi Jenis formasi yang umum kemudian pendidikannya yaitu S1 beternakan Kemudian untuk jabatan yang dilamar inilah ahli pertama penyuluh pertanian Untuk lokasi formasi adalah demikian ini Nah selanjutnya dari data-data di formasi Maka nanti yang akan menentukan kira-kira dokumen apa saja yang harus kita upload ya Pada bagian unggah dokumen Nah sekarang coba kita cek disini dari formasi yang saya pilih Ini kira-kira dokumen apa yang harus kita upload Kita bisa klik bagian unggah dokumen Maka pada bagian inilah nanti akan disampaikan Akan ditampilkan untuk syarat-syarat yang harus kita upload ya Nah disini kalau misalkan kita lihat Pada bagian unggah dokumen disini kita dipersilahkan untuk mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan Nah disini ini sebagai contohnya Berikutnya adalah persyaratan administrasi ya Yang di inputkan oleh admin instansi dari pemerintah Kabupaten Ngawi Untuk jabatan ahli pertama penyuluh pertanian Jadi untuk jabatan ahli pertama penyuluh pertanian yang ada di instansi ini Inilah jika terdapat gak sesuai ini Ini adalah nanti akan dihubungkan oleh instansi ya Mau melakukan konfirmasi kepada instansi tersebut Untuk melaporkan kepada Hadesnya Nah tentunya dari formasi jabatan ahli pertama untuk penyuluh pertanian Dan inilah syaratnya adalah seperti ini Mungkin nanti untuk jabatan-jabatan lain atau mungkin instansi lain Untuk persyaratannya mungkin saja berbeda Jadi untuk persyaratan dokumen yang harus diunggah Itu nanti menyesuaikan dengan instansi dan juga formasi yang dilamar Saat kita lihat sebagai contohnya Ini adalah untuk ahli pertama yaitu penyuluh pertanian ya Ahli pertama penyuluh pertanian ini adalah syaratnya Ini kalau misalkan kita hitung ini ada 8 Yang mana disini untuk jenis dokumen Jenis dokumen yang harus kita upload Ini yang pertama itulah surat pernyataan Surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi Yang sudah ditanda tangani dan dibubuhi dengan matre Untuk ukurannya ini maksimal adalah 1000 kb Ini formatnya wajib dan ini formatnya pdf ya Dan inilah merupakan wajib teman-teman Nah selanjutnya disini nanti teman-teman setelah mempersiapkan untuk Dari surat pernyataan ini silahkan kalian klik disini untuk mengunggahnya Nanti kita akan diarahkan menuju file yang sesuai ya dengan kotaknya Kemudian yang kedua yaitu surat lamaran Surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi Yang sudah ditanda tangani dan dibubuhi oleh matre Ukuran maksimal ini adalah 1000 kb Formatnya pdf ya sifatnya wajib Jadi kalau misalkan yang sifatnya wajib Ini adalah nanti harus di upload ya Kecuali kalau misalkan disini ada yang gak wajib Ini gak perlu di upload Kalau misalkan kita memiliki kita bisa upload Kalau misalkan gak memiliki ini gak perlu upload apapun Nah selanjutnya yang ketiga Ini adalah file scan surat pengalaman kerja ya Pada instansi pemerintah ataupun juga swasta Yang ditanda tangani oleh pejabat ya Di tempat calon p3k bekerja Ini minimal 2-5 tahun ya Jadi minimal adalah 2 tahun Kemudian sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar Ini maksimal 1000 kb Formatnya pdf Yang mana untuk khusus di bagian surat pengalaman kerja Disini sudah ada draftnya Teman-teman silahkan di cek ya Disini pada saat teman-teman ingin mengisi Untuk surat pengalaman kerja Disini ada draftnya silahkan teman-teman cek Disini adalah seperti ini Nanti kita akan diarahkan menuju ke file locker Kemudian untuk portfolio dan juga Surat keterangan Pengalaman kerja ini nanti teman-teman silahkan klik disini Kemudian teman-teman silahkan unduh Dan juga diisi disesuaikan dengan data diri masing-masing Ini adalah untuk format yang nantinya akan di upload pada bagian yang ketiga ya Yaitu file surat pengalaman kerja pada instansi Ini adalah kita mengacu pada contoh dari SSCISN Ini teman-teman Jadi disini kita isikan yaitu Nick kita Kemudian kita isikan nama kita Kemudian tempat tanggal lahir email nomor hp Kemudian kita deskripsikan pekerjaan kita Ini menggambarkan secara singkat ya Dan jelas tentang urayan tugas sesuai pekerjaan yang telah kita lakukan Kemudian untuk riwayat pekerjaan disini kita isikan ya Inilah misalkan tempat bekerja adalah PT staff misalkan Sebagai apa Kemudian untuk nomor, SK, penanggalan, pejabat, penandatangan, dan lain sebagainya Kemudian disini lah untuk surat keterangan pengalaman kerjanya seperti ini Nah selanjutnya ini adalah untuk surat pengalaman kerja Ini nanti harus synchron ya Dengan riwayat ya Dengan menu riwayat ketika kita melakukan pengisian daftar riwayat pengalaman kerja Nah berikutnya setelah pengalaman kerja itu kita sudah upload Berikutnya disini yang perlu di upload lagi Inilah kartu tanda penduduk ya Atau surat keterangan dukcapil Sebagai bukti identitas kependudukan lainnya Ini yang dipersyaratkan Ini maksimal 500 KB Ini formatnya jpg ya Ini adalah wajib juga Kemudian berikutnya Sertifikat profesi Yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi Atau LSP Pusat pelatihan pertanian Nah ini karena saya itu anda mendaftar di Bala pertanian kan Ini kita mendapatkan sertifikat Kemudian disini kita bisa upload disini Dari kementerian pertanian Maksimal 3000 KB Nah disini tidak ada persyaratan wajib ya Nggak ada tulisan wajib Maka disini kita Kalau misalkan nggak punya Ya ini kita nggak upload ya teman Berikutnya ini adalah ijasa Ijasa atau bagi perguruan tinggi luar negeri Ini telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijasa Ini menjelaskan urusan pemerintahan Yaitu Kemudian disini untuk ukurannya Untuk ijasa ini adalah ijasa asli ya Ini 1000 KB Formatnya PDF Kemudian transkrip nilai asli Bagi lulusan pengguruan tinggi luar negeri Ini wajib menyertakan Untuk penyetaraan ya Ini adalah juga untuk ukurannya 1000 KB Dan formatnya PDF Kemudian yang terakhir Ini kita mengupload pas foto formal terbaru Berlatar belakang warna merah ya Ukurannya 500 KB Formatnya JPG Pastikan for pas fotonya ini formal Kemudian terbaru Dan latar belakangnya merah Kalau misalkan kita nggak sama dengan yang diminta Misalkan latar belakangnya putih atau biru Kemungkinan nanti tidak akan lulus seleksi administrasi ya Berdasarkan dari pengalaman sebelumnya Perhatikan juga untuk ketentuan unggah dokumen Jadi format berkas yang diterima itu adalah PDF atau JPG Sesuai dengan jenis dokumen yang diperserakan disini Kemudian ukuran minimal setiap berkas adalah 100 KB Dengan ukuran maksimal itu tergantung jenis berkasnya Jika ukuran berkas melebihi Silahkan teman-teman disini nanti di kompres ya Nah selanjutnya Untuk cara unggah dokumennya sudah ada pada video sebelumnya Demikian semuanya untuk berkas perseratan Yang wajib di upload ya Inilah sesuai dengan formasi dan instansi yang dilamar Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton